Intro Adab yang hendaknya dilakukan pada hari Jumat yaitu An Yaj'ala Yawmal Jum'a Lil Akhirah Menghususkan hari Jumat untuk akhirat Artinya hari Jumat harus lebih kita fokuskan untuk ibadah dan kebaikan Dengan memperbanyak membaca sholawat Sebagaimana itu adalah perintahnya Rasul SAW Dalam riwayat Perbanyaklah sholawat kepada ku pada malam Jumat dan hari Jumat Juga dengan membaca ayat-ayat Al-Gur'an Seperti surat Al-Kahf, surat Ad-Dukhan dan yang lain sebagainya yang telah dijelaskan Nah, karena itu mau tidak mau Untuk membacanya, untuk mengamalkannya Kita harus lebih mengurangi Kesibukan dunia Dari Dari pekerjaan, dari perdagangan dan yang lain sebagainya Ini itu hari Jumat Di mana hari Jumat itu dinyatakan adalah Idul Mu'minin Hari Raya bagi orang yang beriman Maka sudah semestinya Karena hari Raya Ia meninggalkan segala kesibukan dunia Tuku, tutup, pasar, kosong Di mana? Bersenang-senang dengan keluarga Kan gitu hari Raya Ini enggak Bukan bersenang-senang dengan keluarga Tapi memperbanyak ibadah Karena itu seharusnya di hari Jumat Meningkatkan wiridnya Dan segala macam kebaikan Karena Allah SWT Jika mencintai seorang hamba Hamba tersebut akan melakukan Di waktu-waktu yang mulia Dengan amalan-amalan yang mulia Jadi waktu yang mulia Dia manfaatkan dengan benar Ini berarti hamba yang dicintai oleh Allah Jadi hamba yang dicintai oleh Allah Ia tidak akan menyanyiakan waktu yang mulia Untuk mengamalkan amalan yang mulia Seperti membaca ayat-ayat Al-Quran Atau surat-surat Al-Quran Yang dihanjurkan oleh Rasulullah SAW Sebaliknya Kalau orang itu tidak dicintai oleh Allah SWT Orang tersebut Tidak akan melakukan amal kebaikan Di waktu yang mulia Dihindarkan oleh Allah darinya Dijauhkan oleh Allah darinya Na'udhu bila amin Mestinya dia bisa mendapatkan Kemuliaan yang besar Tapi Allah hindarkan dia Sehingga dia tidak melakukannya Di hari itu atau di waktu tersebut Itu semua karena apa? Untuk lebih pedih azab Yang diberikan oleh Allah kepadanya Lebih besar murkanya Allah untuknya Sehingga dia diharamkan oleh Allah Keberkahan waktu yang mulia Dan itu semuanya Karena ia melecehkan waktu yang mulia Dengan kemaksiatan Walhasil hari Jumat Fokuskan untuk akhirat Dengan meningkatkan kebaikan Ketaatan dan ibadah Baik itu dari membaca salawat Dari berdoa Karena ada waktu yang mulia Yang diijabai doa oleh Allah Membaca Al-Quran dan yang lain Sebagainya Itu yang harus kita lanjutkan Apa yang harus kita lakukan pada hari Jumat Jadi tujuh adab Yang penting Yang perlu kita perhatikan pada hari Jumat Terima kasih telah menonton!